hai 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 Rasulullah Allah salamun alaih ya Rabbim tapi lo pin tangan nah jadi ini nah lawan tangannya pulang nah Allah akbar lihatnya nah jarinya jari tangan ini nah jadi jangan tak ke atas kalau ya Allah akbar atau tak ke bawah Allah akbar atau tak masuk digawilakan pulang ini banyak ini memang atau Allah akbar ke jauhan atau tasingkuk Allah akbar ini orang kedinginan jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian ini sama ada sumbah yang seronan apalagi jadi imam ini ini sunat apabila sunat kita sudah mengerti ini cara-cara Rasulullah sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah fondasinya mengikut Rasulullah lalu diatur dalam kitab nah ini itu semua asalnya diambil dari Rasulullah Rasulullah nah apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah maka hati ini sangat mudah sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah hati kita itu keganangan lawan Nabi karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi mana bisa hati kita handak mengganang Nabi mengganang akan Nabi ini ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati nah sesuai dengan bacaan lidah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah aku memusyahadahkan aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah buktinya aku menurut sidin itu buktinya ini ngarannya menseswayakan kata wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dengan pekerjaan badan nah disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah karena Tuhan memadahkan di dalam mengikuti Rasulullah disitulah kecintaan Allah dan keampunannya dan Rasulullah menyuruh sallu sallu kama ra'ay tumuni usalli sumpah yang lah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sumpah yang nah jadi kita di dalam sumpah yang disuruh melihat sumpah yang Rasulullah kalau sudah kita tadi sumpah yang seperti Rasulullah nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah semuanya berdasarkan ilmu oleh sebab itu ilmu itu imamnya amal amal itu adalah makmum wa yusannu an yakuna fi rak'ih muhadiyan ay muqabidan biibhamayhi ay raksihima shahmatta udunayhi wabaraks baqiyati asabi'ih a'la udunayhi wabikafayhi mankibayhi wahadih al-qayfiyyatu barmula al-qayfiyyat yang ini yang itu Allah akbar minta nah ini khaifiyat ini jama'a biha shafi'i r.a bainal riwayat ilmu kharifati fi dharik mengumpulkan akan itu khaifiyat oleh imam shafi'i r.a diantara semua riwayat riwayat yang diambil dari rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi ayatnya khaifiyat r.a fi darika khaifiyat r.a yun hi yun hiya yun hiya yun yusannu ayya kuna yusannu ayya kuna tadilah lalu di sini wayun yun hiya wayun hiya ruf'al yadaini ma'a akhirit takbiri dan menyudahilah ia akan angkat tangannya yaitu yaitu beimbay lawan akhir takbir yang dimuntungnya jadi tangan turun mengangkat tangan beimbay alhamzah nah memandakkan tangan ini beimbay lawan roh akbar nah mintulah allahu akbar apabila nyebar tangannya pas tebandak ke sini nah kayak ini rasulullah jadilah mun kita mintulah allahu akbar tadu dimangkat tangannya kemari itu lepas daripada rasulullah lepas daripada sunnah nabi atau ba'andak berduhuluk mintulah ba'angkat berduhuluk allahu akbar apalagi nang mintulah mana ba'angkat berduhuluk mana turun pulang allahu akbar turun na'balik bakal iway pulang jadi sumbah yang ini jangan lagunya lagu sakak artinya sakah handak harus sumbah yang ini baguru nah itu baguru sumbah yang jangan umpat umpatan kalau pindah umpatin yang salah habisan kita salah juga alal mu'tamat ini menurut qawul yang mu'tamat wal afdolu kur'nuhadihilai atikulliha bijami'it tikhbir dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulihah kulihah samunya ancara nah itu apa tadi caranya mengangkat tangan pertama mengimbayakan mengangkat dengan hamzah nangka dua tapak jari bebukah nah itu nangka tiga hadapkan kebaitullah nangka empat ranggang akan jarinya sedang nangka lima pepintangan kepala jari nang empat dengan kepala telinga dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga serta nah dua tapak tangannya itu pepintangan lawan dua bahunya jangan tak dalam dadah jangan tak luar bahu pas pintangan dua bahu dan maakhiri akan maangkat tangan beimbay lawan akhir takbir yaitu huruf roh nah semua yang demikian itu adalah paling afdol daripada pakar jalan bijami takbir dengan takbir seluruhnya artinya ada apa karena takbir takbir baik takbir takbir seperti yang dibicarakan ini demikian juga takbir handak ruku atau takbir handak iktidal iktidal kan mengangkat juga atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua semua itu caranya mengangkat tangan yang kaya takbir ini itu yang afdal nya dan sayugiyahnya bahwa memandang ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbir sujudnya serta menunduk akan ia akan kepalanya sedikit aja jadi jangan terget minto penggulu harus tunduk tapi sedikit aja menunduk benar itu ngaramnya sakit penggulu tapi ini sugiyahnya artinya bukan sunnah tapi sugiyahnya diangkat 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 tangan hanya mengangkatnya seperti aturan di atas tadi jadi kalau mau kita mengangkat tangan Allahuakbar lalu hendak ruku dilapas benar aja hendak ruku dilapas tangan jangan angkat dulu rasulullah yang kaya itu jadi kita tuh ingat kaya ini rasulullah nah itu akhirnya kena apabila kaya ini rasulullah kaya ini rasulullah kaya ini rasulullah akhirnya kita itu hilang nang ada itu rasulullah andaknya di hati dan di pikiran kita apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan rasulullah itu makom ngaramnya cinta kepada rasulullah apabila sudah cinta kepada rasulullah baru mencapai iman yang sempurna karena pada sempurna iman seseorang acawali rasulullah labih dicintainya daripada yang lainnya jadi hadis yang ada sempurna iman seseorang kecuali mencintai rasulullah labih daripada yang lainnya ini bukan seperti bapander nyamannya ada kawak namun pada pas dulu lawan rasulullah anggota zahir ini kemudian hati mahayalkan akan rasulullah itu kena dibari imbalan dari Allah fana pada rasulullah sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada rasulullah jadi hancur diri kita di dalam rasulullah baru mencapai derajat iman yang sempurna jadi mintu nah dua ini nah sebutin ini nah ini ke sini lalu dua ini ke atas pagalangan nah nah ini nah minta minta nah minta melihat hijau berwakna ini nah sini anggapnya nah dua di sini ini lihat nah itu secara yang ada yang menurut nabi ketahan dapinya nah aja ada yang hebat nah aja orang kedinginan neng neng kebanyakan lepas dia pada nabi Allah lak nah aja nah nah kacakan jadi imam dua ini balik malu banget ini Allah Akbar nah anakannya nah di tangah tangah bujur bujur nah di tangah tangah jadi ini nah tangan kanan ini nah pintangannya pas bujur hati ini hati disini nah hati disini nah jadi nah pas terus bujur hati ini bujur hati nah bujur hati sebelah kiri ini nah ini tulisannya isyarat alif lam lam ha Allah jadi ma'andak punya minta aja lawan tangan caranya minta artinya ya Allah palihara atan hati ulun jangan ingat kawan yang lain supaya ingat bahwa hati ulun nah di tangah nampak nampak minta enggak banyak orang sembahyang minta Allah ini orang mencabut orang gayan jadi imam juga nampak ini ngani saya anus kakahandak sembahyang itu jangan kakahandak ada aturannya seperti Rasulullah itu yang ditulis ulama-ulama dalam kitab sekarang itu wabadar wabadar rusgi dan sebahagian rusuk minta sebahagian rusuk pagalangan arti mipsol itu yaitu antara tangan dan pagalangan itu rusuk lain tulang rusuk ini cupuan ini cupuan ini ini minta ini ini cupuan dikacat ini mengacat nah ini dia terus misalkan menjadikan dua capak tangan ke jihad kiri dan memintangkan akan dua tangan itu kepada hati nah ya nang minta tadi nang minta tadi nang nang ibadah orang mencabut parang tadi banyak nangkai ini orang nang kolabah mengerjakan nah banyak padahal ini salah ini sudah diucapkan surin nih oleh imam sarwani kalau diandak kesini nah itu nangkiri kemana nangkiri ke sebelah kiri juga maka nang diandak ke sebelah kiri tangan kanan, tangan kirinya minta nah jadi di tangan-tangan artinya jangan tekan minta itu nganya tangan kiri nang diandak ke sebelah kiri orang nang tim tangan kabujur hati jadi nang kanan ini aja nang di atas nang dibawa tetap ke sebelah kanan juga nah itu nanya sebelah kanan tak sini minta kiri nah nang di sebelah kiri ini hati walhasil namun tanda praktiknya ini kita belajar gawan ahlinya kitab ini hanya teori praktik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!